Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Romli dari Jati Pamor Semoga Buya selalu sehat dan panjang umur Mau bertanya Buya Ketika saya Kata Buya tadi Isa berjamaah dan subuh berjamaah Dimana kalau Adan sendiri Sholat sendiri Jadi Adan sampai sholat itu Gak ada yang nemenin walaupun dimu sholat Gimana niatnya Sama hukumnya bagaimana Buya Terima kasih Sholat sendiri Saya berangkat ke musholat Adan sendiri, kumat sendiri Dan sholat sendiri Gimana niatnya sama Gimana hukumnya Buya Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Adan sendiri, kumat sendiri Sampai sholat sendiri Nah Kalau memang Anda orang yang memang rindu Untuk menghidupkan sholat berjamaah Di musholat tersebut Anda sudah mendapatkan pahala Istimewa Tapi kalau karena males Ada sholat jamaah Anda tidak mau Anda tidak dapatkan pahala Anda mendapatkan pahala Dan sebagian ulama mengatakan Jika Anda sholat sendiri Dalam keadaan seperti itu Maka hendaknya Anda niat menjadi imam saja Nanti insyaAllah ada yang jadi makmumnya Jin, malaikat Maksudnya niat berjamaah Karena barangkali nanti ada orang yang ikut Ini sebagian menghimbau Seperti itu Untuk meridukan sholat berjamaah Yang tidak benar disitu ada sholat jamaah Dia sholat sendiri niat jadi imam Gila dia Di situ ada jamaah Dia sholat sendiri Imaman lillahi ta'ala Sama siapa Ya Ya Anda sudah rindu luar biasa Bagus Kemudian nanti Ini adalah ilmu sholat berjamaah Jika suatu ketika Mungkin ada yang sudah sholat tidak berjamaah Jika suatu ketika Anda sholat tidak berjamaah Anda disunahkan untuk mengulang dengan berjamaah Ya ada Mengulang Misalnya tadi Dan juga bagi siapapun yang sudah sholat berjamaah Menemukan istrinya atau saudaranya Belum sholat berjamaah Maka disunahkan untuk menemeninya Misalnya Anda sholat berjamaah Assalamualaikum selesai Ada satu orang datang sendirian Kasian Maka ayo saya temani Karena ini pernah terjadi pada zaman Nabi Ada seorang laki-laki datang Sudah selesai sholat berjamaah Nabi melihat orang itu niat berjamaah Tapi sudah habis sholat jamaahnya Nabi menawarkan Itu kasihan satu orang datang terlambat Siapa diantara kalian yang mau sedekah dengan dia Silahkan sholat dengan dia Maka ini yang dikukukan para ulama Dianjurkan kita menolong orang yang belum berjamaah Untuk bisa sholat berjamaah Maka nanti temani ada yang sholat berjamaah Khususnya di malam sepat jam ini Dan setiap saat tentunya Bukan di malam di susah aban saja Allah alam sebab Terima kasih telah menonton!